Pada hari Jumat, 10 November 2023 sekitar pukul 13 lebih 30 menit berawal dari kecurigaan warga. Ada mobil minibus warna hitam yang terparkir di depan warung di area X Terminal Cilembang, Kota Tasikmalaya. Aliansi Ormas Kota Tasikmalaya geruduk warung tersebut dan didapati ratusan botol miras dari berbagai merek di sana. Selanjutnya, barang bukti diamankan oleh petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Namun demikian, pemilik mobil yang sedang minum miras melarikan diri. Ketua Sajalur Nanang Nur Jamil mengatakan, Dengan ditemukannya barang bukti miras ini, pihaknya meminta kepada Pemda Kabupaten Tasik dan Pemkot Kota Tasik untuk segera meratakan bangunan di X Terminal Cilembang. Ini tadinya dalam rangka penjenggalan secara simbolis oleh Dinas BPP Kabupaten dan Kota, sesuai dengan komitmen kami dan kesepakatan yang disampaikan dalam audiensi di DPR dan di Grand Metro, waktu hering dengan Bupati dan Pemkot Pemda Kabupaten Kota. Ternyata, selesai penjenggalan, kami menemukan lagi barang bukti sebanyak ini, dengan ciu tadi ini, beberapa ember atau drum, dan tadi karung. Jadi ini fakta bahwa ini dengan adanya fakta barang bukti ini tidak bisa lagi menunggu 14 hari. Ini harus segera dieksekusi, karena sudah mendesak, demi menjaga kondisivitas, kantibas, terutama moral warga masyarakat Tasik Marek, khusus di generasi muda. Kapan rencananya mau ditutupkan? Saya yang menutupkan harusnya pemerintah kabupaten sebagai pemilik bangunan ini. Aset ini secara aspek sosial ada di pemerintah kota. Jadi teritorial tempat ada di kabupaten, teritorial sosial, keamanan kantibas ada di kota. Sehingga secara itu ini harus koordinasi dua pihak ini. Kami dari Ormas, gabungan Ormas, meminta dengan barang bukti ini kepada Forkopimda Kabupaten maupun kota untuk segera bangunan ini, seluruh bangunan yang di Kabupaten maupun ini diratakan. Andai kan tidak andai, kami dari Ormas, sepakat akan meratakan sendiri. Secepat-cepatnya, kalau kemarin kesepakatan 14 hari, setidak-tidaknya 7 hari, 7 hari dari komitmen kemarin di Grand Metro, supaya segera dilakukan eksekusi. Andai kan tidak diratakan. Kami yang akan meratakan dari warga masyarakat. 1.000 martil. Ya, karena kemarin juga kan ada gerakan 1.000 martil. Tetapi, ya, kami dalam rangka upaya menjaga kondusivitas, menghargai regulasi SOP dari pemerintah kota. Maka kami hari ini, gitu kan, menyepakati, silahkan, dilakukan penyelan secara simbolis. Nah, kami kegiatan akses 1.000 martil, ya, tidak kami lakukan. Ya, karena kami patsun. Ya, kami patuh pada aturan dan gelasi. Tetapi, kalau usulan sudah disampaikan, kesepakatan sudah ditanamkan bersama, tetapi yang dilakukan, maka kami akan melakukan. Itu konsekuensi dari sebuah kesepakatan ketika diingkari. Saya, Nenang Dujami, dari forum LSM Sajalur dan teman-teman, ada di sini, ada dari SOP, ada dari Berantas, ada dari Gibas, ada dari Aumumtas, ada dari Koliban. Banyak yang handir, ya. Banyak yang handir pada sore hari. Alhamdulillah. Warba masyarakat Tasik tidak pernah melarang dari suku manapun. Mau berusaha di kota Tasik, menjadi nafkah di kota Tasik, silahkan. Tapi jangan berjualan hal-hal seperti ini, miras narkoba. Karena kita punya perna nomor 7 tahun 2015, di kota Tasik kita boleh ada minuman yang beralkohol dengan 0%. Ini tanggapan dari aku tentang banyak BSI ini bagi-bagi di wilayah, di lempan itu. Ya, kami sepakat dengan gagasan Kang Haji Nanang, dengan Asep, bahwa ini harus diratakan. Betul, saya sepakat. Karena dampaknya akan sangat luar biasa. Hasil pendengaran kami, ASI pesiki kami, ternyata banyak anak-anak SMP makan daging anjing, sambil minum. Ciu, belum lagi di sini. Rumor beredar bahwa katanya ada penjualan daging mentah alias ublan. Ini sangat sepakat. Iya, betul. Dan juga perleraan narkoba juga di sini katanya beredar. Jadi, kami mendukung yang dilaksanakan oleh dinisiator, selain di sini dari sejalur, kami bangga punya sejalur. Kami dukung sejalur. Amin, amin. dari ASI ini kan sudah berkomitmen kemarin dengan Metro bertanak-teman bahwa 14 hari dari pertemuan Grand Metro, Pemerintah Kabupaten akan melakukan pengusungan seterus pembongkaran. Tetapi realisasinya pada siang sore hari ini masih juga ditemukan barang bukti miras sebegitu banyaknya. Jadi, karena itu, kami sepakat dengan para Ormas setelah ini kami akan menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Asyik Malaya supaya 14 hari ini dipersingkat. Kalau begini faktanya, ini kan bahaya. Maka kami bersepakat dengan Iwan-Iwan dari Ormas, baik Ormas Kagaman maupun Ormas Kagaman bahwa kemuan pada hari ini akan insya Allah akan kami sampaikan segera kepada Bupati dan Kejewali Kota supaya Pemerintah Kota dan Kabupaten segera melakukan tindakan. Karena ini memang agak sedikit membingungkan bangunannya milik Kabupaten berada di terutih wilayah hukum kota. sehingga kedua puluh pihak ini harus segera melakukan koordinasi dan tinggalkan secara bersama-sama. Itu ya. Oke. Titip satu. Untuk pemerintah Kabupaten Asyik Malaya warning sudah ada rencana penyelitian tapi mereka sepertinya menangkan pemerintah. Pertanyaannya perintah berani melawan para bajikan di sini. Terima kasih. sore. kebetulan ini ada kegiatan ormas kegiatan ormas tapi alhamdulillah kita masih kita bisa dampingi itu ormas sejalur di bas suap sama Al-Muftas Toliban. Itu kegiatan itu alhamdulillah kita ada koordinasi dengan kita itu kan didampingi sama kita dan barang bukti kita sudah kita amankan barang bukti itu kurang lebih 118 botol minuman keras berbagai merek kemudian 40 liter tuak kemudian yang pemiliknya kebetulan saat ini belum kita belum ditamankan karena ya begitu kedatangan rekan-rekan kita dari LSM dari semua ya kabur langsung untuk sementara kita masih dalam pencarian untuk tindak lanjut lebih lanjut mungkin karena ini ranahnya ranah Satpol PP barang bukti tersebut kita seserahkan ke Satpol PP untuk ditindak lanjut ini kemana ini katanya mau ditutup 7 hari kalau gak ditutup tindakannya dari hasil rakor kemarin dari hasil rakor kemarin itu sudah ada kesepakatan dalam jangka waktu 14 hari ini harus sudah selesai gitu kan kemudian untuk hari ini ada rencana sudah di perjalanan karena dia ini mau dipasang bender disini yang isi bender tersebut untuk mengosongkan tempat-tempat ini begitu dari kepolisian di garis lain itu kan karena memang kita sudah setuju semua karena polis lain itu kan ya memang ini juga kabupaten kita udah setuju ya udah tinggal dipasang bender yang isinya pengosongan mungkin nanti kalau misalkan itu tidak diindahkan baru baru LSM yang lain dari rekan kita juga ada istilah martil itu pasukan martil mudah-mudahan jangan sampai terjadi biar pemerintahan yang menyelesaikan masalah ini dengan bapak bapak siapa dan jabatannya siapa saya saya kapolsek menghubungi dengan bapak Pak Ruhanaib Bendi Ibtu Ruhanaib Bendi denganmu jadi Sekretaris APB Kota Tasikmalaya Pak Adi menemukan ini tadi mau ini ini barusan dari sel geberat pintu yang tertutup mobil kayak memang pemilik sengaja mobil itu menjadi penghalang jadi setiap kita datang ke sini kemungkinan akan terkecoh oleh keberadaan pintunya ternyata setelah pintu kita geser ada pintu di belakangnya kita kita doblat ketemu ini menemukan ini barangnya ini orang ini terlalu berani 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 berarti resiko kalau tangan hari selasa kemarin teman-teman Satpol BK sudah memberikan peringatan untuk pengosongan hari ini faktanya ketemu seperti ini berarti orang ini sudah siap resikonya untungnya orang ini ada kalau orang ini ada di sini saya tidak tahu kami apalagi tidak bisa menahan embosi masa ini sudah kami sudah sering melakukan resinya ke sini dan saya menerukan barang-barang terorang ini dan hari ini terbukti masih saja berani melakukan ini ini barang-barang kemana kan Pak? kita siapa kita siapa di POPP nanti kita muserahkan masih ada gak itu Pak? kita ini teman-teman sedang merazia sedang mencari ke barang-barang masih ada nyimpen-nyimpen pemiliknya kemana nah kita tanya-tanya ke yang sedangkan sebelah tidak ada yang tahu kabur kabur pasti silahkan berani berita di sini selamat sore saya dengan Jukri Surahman Ketua RW 14 Lemang Jaya Pak tanggapan Bapak tentang Silemang barusan Udi Rajia sama Omar Mas Islam bagaimana tanggapan kalau menurut saya sasa saja karena memang mungkin tidak sesuai dengan religi yang ada di kota Tasikmalaya ya mudah-mudahan kita ke depan menjadi maksud kita menjadi perhatian untuk orang-orang yang ada di sekitar RW 14 Lemang Jaya meresahkan gak di sana itu banyak yumpu ada penjualan maaf daging anjing dan sebagainya bagaimana kalau menurut kami itu memang sangat meresahkan karena tidak sesuai dengan norma-norma kita yang kita anu yaitu agama Islam dan kami juga sangat mengharapkan pembongkaran eksterminal itu sehingga kami bersih dari fitnah-fitnah yang dilontarkan ke kampung kami karena banyak orang yang mengatakan bahwa kampung kami dengan adanya miras atau pemeliharaan anjing dan lain-lain itu seolah-olah itu dari kota Tasikmalaya reporter Heri Herjanto mengabarkan untuk Salira TV terima kasih selamat menikmati